Halo Tribuners, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan kali ini di program Tribune Health, saya Daniel Andrianda Manik akan berbincang-bincang dengan salah seorang dokter dari Rumah Sakit Mayapada, Bandung, yaitu Dr. Konrad yang akan berbincang tentang apa itu DSA. Yang mungkin Tribuners sudah paham atau mungkin masih ada yang bingung tentang DSA ini. Ada yang mungkin masih beranggapan bahwa DSA itu adalah cuci otak. Nah, supaya lebih lengkap lagi, kita langsung saja berbincang dengan Dr. Konrad. Halo dokter, apa kabar? Baik, kabar saya. Sehat, selalu sehat. Oke, baik. Dokter, boleh diperkenalkan dulu dokter. Secara lengkapnya dokter Konrad ini di spesialis apa sih? Silahkan dokter. Hai Tribuners, selamat sore. Nama saya Konrad Pasaribu, SPN Finns. Saya seorang neurolog yang juga belajar intervensi. Saya belajar intervensi di India selama satu tahun. Jadi topik kita hari ini kita bicara tentang DSA. DSA itu adalah suatu teknik pemeriksaan radiologi. Maka ya radiologi, singkatan dari digital substract angiografi. Jadi asal katanya sebenarnya angiografi. Angiografi itu sendiri terdiri dari dua kata, angio dan grafi. Angio itu adalah pembuluh darah. Grafi itu gambar. Jadi kita menggambarkan, mencitrakan pembuluh darah. Kalau kita bicara tentang cerebral DSA, ya kita mencitrakan gambaran pembuluh darah di leher dan di otak. Nah, tekniknya ini sebenarnya memakai alat Ronson X-ray, fluoroscopy, yang secara digital disubstract semua gambarannya. Sehingga yang muncul adalah gambaran pembuluh darah. Jadi kalau kita lakukan angiografi, bisa saja muncul gambaran pulangnya, gambaran carapnya, gambaran otaknya yang tidak kita butuhkan. Karena kita butuhkan gambaran pembuluh darah. Dengan teknik digital subtract, secara digital, dikurangin gambaran-gambaran yang tidak dibutuhkan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang kita inginkan, yaitu gambaran dari pembuluh darah. Nah, pada saat melakukan DSA ini, nanti gambarannya itu berupa video. Jadi dia real time. Semua proses kontras masuk ke dalam katheter dan pembuluh darah akan dapat kita lihat gambarannya, jejaknya, di fase arteri, kapiler, dan vena. Sehingga kita akan mendapatkan suatu proses aliran flow di otak itu yang butuh. Itulah kira-kira gambaran dari suatu cerebral angiografi, atau kita sebut cerebral DSA. Oke, baik dok. Tadi menarik. Ini adalah proses penggambaran yang real time. Artinya apapun pergerakan yang ada di dalam saluran itu semua terdeteksi, dok? Semua terdeteksi. Semua terdeteksi? Oke. Jadi kalau kita bicara gangguan pembuluh darah, khususnya di otak ini, bisa kita dapatkan gangguan kalau misalnya gangguan itu di arteri, di kapiler, ataupun di vena. Kalau kita misalnya mencari gangguan di fase arteri, bisa pada penyakit misalnya penyempitan di pembuluh darah otak, atau kita sebut stenosis, atau diseksi, diseksi itu robek. Atau misalnya ada aneurisma sakular, aneurisma fusiform. Terus kalau gangguannya pada kapiler, gangguannya itu berupa AVM, arteri venous malformasi. Jadi antara arteri dan vena harusnya ada kapiler. Tapi kapilernya tidak ada, diganti oleh nidus. Itu adalah pembuluh darah yang tidak normal, yang gampang kecah. Itu yang gangguan di kapiler, atau AV fistula, arteri venous fistula. Sementara kalau gangguannya pada sistem vena dan sinus, saat ini sering terdapatkan gambaran trombosis, sumbatan atau bekuan di vena otak dan sinus. Sinus itu adalah vena yang lebih besar dari vena-vena porticum. Oke, baik. Dok, tadi di awal pembukaan saya sempat menyampaikan bahwa mungkin lima tahun terakhir ya, sempat viral. Ada dokter dan salah satu rumah sakit yang menyebutkan ini adalah sebagai cuci otak. Nah, seperti apa dok? Edukasi kepada masyarakat mungkin ini sebenarnya bisakah disebut sebagai cuci otak? Itu seperti apa dok? Jadi, kalau kita baca literatur dimanapun ya, istilah cuci otak itu suatu proses itu untuk merusak isi pikiran dia. Cenderung negatif ya? Bukan dalam arti anatomi ya. Karena angiografi ini bukan cuci otak ya. Mencuci otak, cuci otak secara psikologis gitu ya. Ditanamkan paham-paham tertentu gitu. Sementara kalau kita angiografi itu kita artikan itu sebagai suatu pemeriksaan diagnostik. Jadi, misalnya orang itu datang dengan nyari kepala, dengan stroke, dengan TIE, dengan pedarahan di otak. Kita lihat dari gambaran CT scan, MRI, kita ada curiga misalnya ke AVM, aneurisma, mempecah, ataupun ada stroke, kita curiga ada penyempitan atau TIE. Kita ingin mendapatkan pemeriksaan yang lebih lengkap hasilnya, ya kita menggunakan teknik angiografi ini. Seperti kita ketahui itu, kalau misalnya orang stroke, stroke itu ada dua ya, sumbatan dan pedarahan. Kalau zaman dulu, orang kalau stroke, sumbatan atau pedarahan, terutama sumbatan ya, karena stroke itu yang terbanyak adalah tipe sumbatan. Zaman dulu itu yang namanya stroke itu nggak bisa diobatin. Tapi dalam 10 tahun terakhir ini, khususnya di Indonesia, kita bisa ngobatin stroke, sumbatan, ataupun pedarahan. Sumbatan di pembudara otak itu bisa di pembudara kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Nah, di ukuran yang kecil, kita bisa gunakan obat trombolitik yang kita gunakan dalam 4,5 jam. Setelah on set, harus sudah selesai semua prosesnya. Sementara kalau sumbatannya di pembudara ukuran besar dan ukuran sedang, kita bisa memakai teknik intervensi. Karena kita neurolog, kita sebut neurointervensi. Jadi, suatu sumbatan itu nanti akan kita sedot atau ditarik dengan alat khusus. Bisa memakai aspirasi, kita sebut trombectomy aspirasi atau mekanikal trombectomy kalau kita memakai stand retriever. Jadi, sebenarnya ya, angiografi ini dulunya dibuat itu untuk diagnostik, bukan untuk cucu otak. Dan ternyata dengan kemajuan teknologi ini banyak masyarakat yang tertolong. Karena ternyata dengan teknik ini, orang-orang yang mengalami stroke bisa dapat diobatin. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Ya, menarik ya, Trimons. Artinya tetap ada aturan-aturan, ada standar-standar khususnya. Ada kita sebut dengan window period. Window period, ya khususnya. Oke. Karena kalau lewat dari window period itu ya, susah diobatin. Karena apa? Karena keadanya sendiri nggak bisa diobatin. Berapa lama biasanya? Nah, kita bicara tentang window period. Tadi saya sudah sempat sebutkan, kalau dia pembulu darah kecil yang sumbat, waktunya hanya 4,5 jam. 4,5 jam itu misalnya onsetnya jam 8 pagi. Tambahkan dengan 4,5 jam. Berarti jam 12.30 harus sudah selesai tindakan dikerjakan. Tindakannya apa? Tindakannya kalau dia pembulu darah kecil yang sumbat, kita akan memberikan obat penghancur sumbatan. Nah, proses-proses untuk melakukan kegiatan ini, prosedur ini, butuh waktu. Jadi dari 4,5 jam itu, maksimal pasien harus sudah ada di UG, di rumah sakit yang besar, dalam 2 jam, maksimal 2,5 jam setelah onset. Jadi misalnya jam 8 pagi kejadian, jam 10 pagi harus sudah ada di rumah sakit, di UGD, atau 10.30. 10.30 sudah sangat mepet. Jadi kita punya waktu 2 jam lagi. Kalau dia misalnya 2 jam datang, kita masih punya 2,5 jam. Kalau dia 2,5 jam baru datang, kita punya waktu 2 jam. 2 jam itu kita lakukan untuk pemeriksaan klinis, surat izin tindakan, inform konsen, pemeriksaan EKG, imaging, laboratorium, dan pemberian obat. Pemberian obatnya itu kurang lebih 1 jam. Itu untuk yang pemboleh darah kecil. Kalau yang pemboleh darah besar yang sumbat, itu ada teru dari daun, maksimal sampai 24 jam. Dalam 24 jam itu harus sudah selesai tindakan. Jadi yang terbaik ya secepatnya datang, jangan tunggu sampai 24 jam. Itulah yang saya sebut dengan syarat dan ketentuan tertentu. Disamping dengan apakah dia terlalu usia, terlalu tua, ada gangguan pembekuan darah, ada gangguan dari gula darah, dan lain sebagainya. Oke, baik dok. Ini butuh penegasan terkait dengan DSA tadi ya. Artinya, apakah DSA ini hanya berfungsi sebagai diagnostik, atau bisa juga sebagai sarana atau cara untuk mengobati dok? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, DSA itu ya diagnostik. Jadi kita menggambarkan keadaan pemboleh darah. Nah, tadi kan kita katakan, misalnya ada gangguan penyempitan pemboleh darah, ada aneurisma, atau ada APM. Nah, kita akan lakukan tindakan setara intervensi. Memakai, ya angiografi juga, dari DSA juga. Jadi, DSA itu sebagai diagnostik, dan sebagai sarana untuk tindakan berikutnya. Tapi dia bukan terapetik. Maksudnya bukan terapetik apa? DSA itu bukan untuk menyembuhkan. Oke. Bukan, tapi sebagai sarana untuk tindakannya. Misalnya tadi ada penyempitan. Kita lakukan, misalnya, baloning, atau pemasangan steng, di leher atau di dalam pemboleh darah otak. Ya, kita memakai angiografi untuk memasang stengnya. Untuk melebarkan balon. Dan kemudian, ya, selesai. Oke. Nah, dok, tadi kan dokter berbicara tentang DSA ini. Masih memberikan contoh bagi pasien struk, ya. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi apa, dok, yang bisa ditangani melalui metode DSA ini? Oke. Jadi, kalau kita bicara untuk DSA ini, ya, ya pasti kita pakai untuk otak, ya. Karena saya seorang neurolog. Pasti saya akan mengejarkan untuk otak. Jadi, tadi saya sudah sebutkan struk itu ada dua. Ada sumbatan, ada pedarahan. Ya, sumbatan berarti dia menyempit atau sumbat, ya, di pembuluh darahnya. Kalau struk itu sebenarnya kan gangguannya bukan di otak. Prinsipnya itu gangguannya di pembuluh darah leher atau otak. Kalau zaman dulu, kita imaging-nya hanya di otak. Dengan kemanjuan zaman, teknologi makin maju, kita masuk ke pembuluh darahnya. Jadi, kalau dia struk sumbatan, bisa menyempit, bisa sumbat total. Bisa di pembuluh darah ukuran kecil, ukuran sedang, atau ukuran besar. Jadi, tadi kalau dia struk, ya kita trombolitik. Kalau dia ukuran kecil, kalau ukuran sedang besar, kita sedot atau kita tarik. Kalau dia perdarahan, nah, perdarahan kan penyebabnya macam-macam. Bisa karena hipertensi, bisa karena pecah aneurisma atau AVM. Nah, aneurisma itu sendiri adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah di otak itu melebar, menggelendung, membentuk kantung. Bayangkan, pembuluh darah itu harusnya lurus, membelendung. Sehingga yang membelendung itu ukurannya tipis. Karena tipis, gampang pecah. Atau yang tadi saya sebut, AVM. Adanya nidus di antara arteri dengan vena yang tidak normal. Nah, kalau pada AVM, kita lakukan sumbatan. Dengan teknik angiografi, kita masukkan kateter dan mikrokateter sampai ke dalam nidus tadi, kita sumbat. Kita masukkan zat yang fungsinya untuk menyumbat pembuluh darahnya. Kalau tadi dia aneurisma, prinsipnya, kita masukkan koil ke dalam kantungnya. Pertama kali akan kita buat basket untuk membuat dindingnya itu kokoh, baru kita isi. Jadi, ada istilah membuat basketnya, dan feeling untuk mengisi kantungnya sampai penuh. Kalau untuk lainnya, misalnya, untuk tumor. Tumor itu, misalnya meningioma itu tumor yang jinak, dia itu lokasinya ekstra, di luar otaknya, tapi di dalam tangkorak kepala. Dia jinak dan banyak mendapat vaskularisasi. Jadi, karena tumor itu butuh aliran pembuluh darah, aliran darah melalui feeder arteri, kita dapatkan feeder arterinya, kita sumbat. Sehingga nantinya seorang ahli berdasara itu untuk melakukan operasi, tindakannya lebih cepat, perdarahannya minimal, dan lama operasinya juga lebih cepat. Jadi, meningioma itu suatu tumor yang menjadi momok juga, menjadi bagi seorang ahli berdasara. Karena dia vaskularisasinya banyak, seringkali pada saat operasi, perdarahannya banyak sekali. Kalau dilakukan, istilahnya disumbat, embolisasi, preoperatif, aliran darah berkurang, kita harapkan ada nekrosis, ukurannya mengecil, operasinya lebih cepat, lapang pandang lebih bagus, kebutuhan darah juga sedikit. Dan lama operasi akan semakin pendek. Dan yang pastinya, prognosisnya akan lebih baik untuk pasiennya. Oke. Menarik, dok. Kita tadi juga sudah membahas tentang real time terkait dengan alat ini ya. Dan yang mau saya tanyakan, seperti apa akurasinya, dok? Akurasinya? Untuk mendeteksi dari berbagai penyakit-penyakit yang... Jadi, kalau zaman sekarang itu, angiografi, mesin angiografi itu semakin canggih. Kalau dulu itu ada single plane. Jadi, plane-nya cuma satu. Bentuknya C dia. Bentuk C. Angkanya namanya C-arm. Sekarang ada dua. Jadi, ada single plane, ada bi plane. Jadi, sekali merekam, langsung dua potongan. Dari AP itu, anterior, posterior, dan dari lateral. Jadi, dengan sekaligus kita lakukan rekaman, dari AP dan lateral, pasti akan lebih jelas dibanding dengan single plane. Satu. Kedua, sekarang juga memakai 3D, tiga dimensi. Jadi, dengan tiga dimensi, harusnya akurasinya hampir 100%. Dan real time. Oke. Baik. Kita berbicara prosedur yang seperti apa yang harus dijalani atau yang dilakukan dari pihak medis maupun calon pasien. Ya. Jadi, yang pasti pasien itu harus ada indikasi dulu. Kenapa harus dilakukan angiografi? Kemudian, kita dapatkan indikasi ya, kita rawat-inapkan pasiennya. Kita lakukan pemeriksaan. Mulai dari torak soto, darah, ya. Sekarang juga masih kita butuhkan swab, rekam jantung, ya. Nanti dari darah itu kita bisa lihat apakah ada gangguan dari fungsi ginjal, apakah ada gangguan dari proses pembukuan darah. Ya. Kalau ada ya, kita mungkin bisa tunda. Misalnya, keratinnya naik di atas dua. Mungkin kita bisa tunda atau kita tidak didampingi oleh seorang nefrolog. Misalnya ada gangguan jantung. Mungkin kita harus kontrol dulu ke ahli jantung. Kalau dia alergi, ya kita berikan anti-alergi sebelumnya. Nah, besok paginya, ya, pasien sebelum tindakan sebaiknya dipuasakan dulu minimal tiga jam. Supaya pada saat tindakan tidak terjadi reflaks. Misalnya dia muntah, tidak terjadi reflaks. Kalau dia ada reflaks, batuk, muntah, bisa saja masuk ke dalam paru. Itu akan bahaya. Jadi kalau perutnya kosong, ya, tidak akan terjadi reflaks. Kemudian, sebelum tindakan, pasti kita harus melakukannya dengan teknik septik-antiseptik. Jadi harus di-desinfektan, di-sterilisasi dulu. Kita lakukan pangcernya di daerah femoral. Kita akan cari pembuluh darah namanya femoral artery, bisa di kanan dan di kiri. Kemudian kita desinfektan, dikasih anestesi lokal. Baru, kemudian kita akan pangcernya dengan jarum dan dimasukkanlah katheter diagnostik. Karena katheter juga ada yang untuk guiding, untuk tindakan, ada juga yang mikro katheter. Kita masukkan katheter diagnostik dengan wire-nya, dengan tuntunan angiografi tadi, fluoroscopy. Jadi, tidak akan mungkin salah masuk. wire itu akan menuntun, dibantu dengan fluoroscopy. Kita akan masuk terus sampai menuju arcus aorta dan akan masuk ke karotis kanan, karotis kiri, vertebral kanan, vertebral kiri. Itu ada empat pembuluh darah utama di leher. Lalu, kita cari bifurcasio, karotis komunis di kanan kiri dan vertebral kanan kiri. masing-masing kita akan berikan campuran antara pengencer darah dan kontras. Kontras itu fungsinya untuk meninggalkan jejak. Jadi, dengan jejak yang ketinggalan, tercitra gambarnya. Pengencer darah fungsinya supaya selama prosedur tidak beku. Kalau beku, justru terjadi strok. Kan beku. Bekuan darah nyangkut ke atas jadi di strok. Kemudian, pada saat kita injeksikan campuran antara pengencer darah dan kontras tadi, pasien baiknya tidak goyang, tutup mata, dan tahan nafas. Karena kita butuh gambaran yang bagus. Kalau pasien goyang, gambarnya juga kabur, blur. Kalau blur, tidak akan bisa dinilai. Kalau gambarnya jelas, kita akan bisa lihat dengan jelas ada apa masalahnya. Jadi, kalau gambarannya goyang, kita harus terpaksa mengulang. Tadi itu yang berkaitan dengan mesin yang baru, kalau dia memakai mesin yang biplane, sekali dia injeksi, dapat dua posisi. Sehingga kebutuhan kontras semakin berkurang. Kontras juga kalau kita berlebihan memakainya, bisa dapat mengganggu ginjal. jadi dengan bantuan mesin yang baru, yang canggih dengan biplane, kebutuhan akan kontras semakin sedikit, lama pengerjaan semakin cepat, dan ada juga teknik kalau perlu dilakukan dengan 3D. Misalnya, kita curikan ini ada AVM atau aneurisma. Kita bikin 3D-nya, kita akan dapat gambaran, misalnya aneurisma, kita melihat lebar lehernya, tinggi dari dome-nya, dan lebar dari sakusnya. Dan kita lihat nanti kira-kira ukuran coil-nya berapa yang bisa dapat dipakai untuk pasiennya. Oke, baik. Dok, tadi dokter menyampaikan secara prosedur ya, artinya si pasien itu harus dirawat inapkan. Nah, bagaimana dengan pasien penanganan? Apakah pasien ini sudah bisa langsung pulang atau harus diobservasi beberapa lama? Dan, satu lagi nih dok, tadi juga dokter sudah sampaikan terkait dengan yang saya tangkap semacam risiko dari DSI ini. Seperti apa dok? Ya, yang namanya tindakan selalu punya risiko. Orang pasang infus, risikonya ada. Bisa infeksi, bisa hematum. Sama juga dengan melakukan tindakan angiografi. Tapi kan kita, misalnya tadi, ada alergi. Kita sebelum lakukan tindakan, kita berikan obat steroid supaya mengurangi risikonya alergi berkurang. Kemudian untuk mengurangi infeksi, kita lakukan desinfektan. Kemudian untuk mencegah hematum, kita harus mencari dengan benar lokasi pembuluh darah untuk pangcernya. Kemudian selama kita lakukan angiografinya, kita harus melihat, ini jangan sampai ada gelembung. Gelembung udara masuk dari cairan, bisa masuk ke otak. Semua risiko itu bisa terjadi, tapi kita kan harus lakukan dengan sangat hati-hati. Dengan kita lakukan hati-hati, risiko semakin kecil. Tapi yang namanya risiko pasti selalu ada. Tapi kita akan minimalisir sampai sekecil mungkin. kemudian prosedoni kan kurang lebih 20-30 menit. Dengan adanya pakai biplane itu mungkin bisa sampai 20 menit. Dan kalau dia masih muda semakin cepat. Semakin dia usia tua, ada hipertensi, semakin susah karena akan berkelok-kelok. Tapi maksimalnya di 30 menit. Iya, 30 menit. Kemudian untuk orang yang sudah dokter yang terbiasa, kalau masih baru masih cukup lama pasti. kemudian pas ke tindakan, pasti dicabut semua katheternya, kita akan cabut sit-nya dari pangkal paha dan kita akan bebat kurang lebih 8 jam. Nah, di situ yang kadang-kadang kita harus lihat. Karena kalau pasien bergerak-gerak bisa hematom. Jadi, sebaiknya pasien itu dirawat satu malam. Dan kita juga nggak tahu karena kalau di rumah sakit bukan bisa saja tindakan itu kan banyak. yang mengerjakan tindakan ini kan di cat lab itu kan bisa seorang ahli jantung, ahli saraf, mungkin bedah saraf, mungkin bedah vaskuler, sehingga kita ngantri. Bisa saja tindakan itu dikerjakan jam 5 sore karena ngantri. Jadi, kita rawat inapuan satu malam sekaligus kita 8 jam kita fiksasi supaya jangan hematom. Oke. Baik. dok, di rumah sakit Mayapada Bandung sendiri, apakah sudah pernah menangani, ini kan rumah sakit masih baru berdiri di kota Bandung sendiri, apakah sudah pernah menangani pasien yang menggunakan metode ini? Sudah, sudah pernah kita lakukan. Tapi kan, itu kan kemarin baru bulan 6 ya, baru satu bulan ya, ya pasti masih sedikit. Oke. mudah-mudahan nanti karena waktunya sudah lebih banyak, ya bisa dilakukan lebih banyak pasiennya. Apalagi setelah kita lakukan ngepancar seperti ini, masyarakat lebih mengerti, ya mungkin lebih banyak pasien yang akan bisa dilakukan angiografis sesuai dengan indikasinya. Oke. Artinya mungkin di Juni kemarin berarti dok ya? Di pertengahan nggak masalah. Di pertengahan ya? Atau Juni akhir sepertinya kemarin baru izinnya keluar. Oke. Artinya sudah ada ditangani pasien ya dok yang menggunakan dengan metode DSA ini. Oke. Baik. Dokter, sebagai penutup nih ya, sebagai penutup, apa yang bisa dokter sampaikan kepada tribuners yang menyaksikan tayangan ini ya? Khususnya dengan metode DSA ini, mungkin semacam informasi atau apa ya, penyemangat kepada pasien-pasien atau mungkin saat ini kebingungan nih apa yang harus saya lakukan atau mungkin bahkan ketakutan di saat kita didengarkan dengan istilah DSA, wah ini apa, ini metode apa, seperti apa dok, silakan. Jadi, DSA itu adalah suatu teknik angiografi untuk mencitrakan pembuluh darah. Dalam hal ini kita akan bicara pembuluh darah di leher dan di otak. DSA ini suatu pemeriksaan diagnostik dan kita akan melakukan kepada pasien sesuai indikasi. Kapan sih indikasi cerebral angiografi dilakukan pada seorang pasien? Misalnya pasien itu pernah mengalami stroke, stroke-nya sudah berulang. Stroke berulang dengan faktor risiko yang banyak, misalnya diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi, di mana ketiga faktor risiko itu akan membuat risiko pembuluh darah penyempit itu sangat tinggi. Berikutnya kalau ada TIE, TIE itu Transient Ischemic Attack, serangan otak sepintas. Jadi dalam waktu satu jam dia akan kembali, membaik. Biasanya pada orang-orang yang mengalami TIE itu terjadi atau kita dapatkan penyempitan pembuluh darah bisa di leher, di karotis, komunis, atau di otak, di cerebrimidia, atau di vertebral, atau di arteri basiler. Kemudian pada pasien-pasien yang nyari kepala hebat, hebat, mungkin ada trombosis vena. Mungkin pada pasien-pasien yang ada AVM ataupun aneurisma di otaknya, ataupun ada AVF. Atau misalnya pada pasien tumor, meningioma, dengan vaskularisasi yang banyak, kita akan mencari feeder-feeder arteri, dan nantinya gambaran-gambaran ini kita akan lakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita dapat. Misalnya pada TIE dengan penyempitan di leher, dengan stenosis yang lebih dari 80%, kita akan lakukan pemasangan sten di karotis, atau di vertebral, misalnya pada aneurisma, kita bisa lakukan pemasangan coil, atau pada AVM bisa dilakukan embolisasi, dan pada tumor, dengan vaskularisasi embolannya dan feeder artery yang ada, kita bisa lakukan embolisasi. DSI ini ada suatu teknik yang cukup aman, efektif, real time, dan dapat dipercaya hasilnya, teknologinya juga sudah semakin maju pada mesin-mesinnya, sekarang sudah ada yang biplane dan 3D, sehingga nantinya dengan gambaran angiografi ini kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga diagnostik pada pasien-pasien, misalnya khususnya pada pasien-pasien yang neurologi di otak, kita akan dapatkan gambaran yang pasti, karena dia merekam mulai dari fase arteri sampai fase vena, tetapi balik lagi semua akan dilakukan dengan atas indikasi medis yang tepat. Terima kasih Dr. Kondok Pasaribu yang sudah menjelaskan terperincinya terkait dengan DSI ini. Bagi tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini, mungkin saat ini sudah mulai tercerahkan, tidak perlu lagi ada kekhawatiran-kekhawatiran dokter, jika masih belum puas dengan tayangan ini, silakan langsung datang saja ke rumah sakit Mayapada Bandung, akan diberikan konsultasi kepada dokter-dokter yang tentunya berpengalaman di bidangnya, dan tentunya menggunakan teknologi-teknologi medis yang sangat terkini. Ya dokter, baik, terima kasih demikian untuk edisi Tribun Health kali ini, saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat.